Menghalalkan segala cara dalam hal impak, impak bukan impak sendiri. Pondok pesantren atau PONPES Al Zaitun Indramayu tengah jadi sorotan publik karena ajarannya diduga menyimpang dari acaran Islam dan beraliran sesat. Karenanya mantan pengurus PONPES yakni Ken Setiawan membongkar fakta soal Panjiku Milang yang menghalalkan segala cara dalam mendapatkan uang. Menurutnya orang yang ingin belajar justru dimanfaatkan Panjiku Milang bahkan memperbolehkan mencuri dan merampok. Adapun menurut Ken Setiawan, pria yang juga pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center itu Panjiku Milang berkaitan erat dengan NII. Sebagai informasi, NII merupakan organisasi terlarang yang hendak meneruskan perjuangan DITII untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Menurut Ken, Panjiku Milang memiliki kedekatan dengan NII karena dianggap cerdas. Pada PONPES, modusnya perdamaian dan toleransi di luar agar tidak ketahuan. Kelihatannya pro-pemerintah padahal aslinya PONPES Al-Zaitun tidak seperti itu. Lebih lanjut, Ken juga mengungkapkan Panjiku Milang memanfaatkan orang yang mau belajar di PONPES-nya. Panjiku menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan istilah UUD atau ujung-ujungnya duit. Bahkan menurut Ken, pihak PONPES memperbolehkan mencuri dan merampok orang yang mereka anggap kafir.